selamat menikmati ada timbangan, lalu ada nampan, ada strapless, ada plastik, ada label, dan ada pansi lalu untuk bahan yang dibutuhkan itu ada beras, lalu ada dedak, lalu ada kloram penikol langkah pertama yang dilakukan yaitu mencuci beras menggunakan air bersih selamat menikmati dilakukan dua kali pencucian menggunakan air bersih setelah beras bersih kemudian kita meletakkan panci di atas kompor dan mengisi dengan air lalu ditutup hingga mendidih setelah mendidih, masukkan beras yang telah dicuci ke dalam panci kemudian ditutup dan dikukus selama 15 menit namun dilakukan penyiraman setiap 5 menit sekali dengan menggunakan air disiram di bagian atas kemudian dilakukan penyiraman menggunakan air sebanyak 3 kali dengan selang waktu setiap 5 menit dengan sambil diaduk kemudian ditutup kembali setelah dikukus selama 15 menit dan dilakukan penyiraman sebanyak 3 kali kemudian nasinya itu dipindahkan ke nampan nah kemudian selagi masih hangat-hangat tepul seperti ini dicampurkan dengan kolorampenikol sebanyak 10% dari berat bahan karena berat bahannya 500 gram 10% dari 500 gram itu kurang lebih 50 mili diukur dengan tabung gelas ukur kemudian dituangkan ke nasi Sambil diaduk-aduk Kemudian setelah dicampurkan dengan kloram venikol dan meratal Lalu ditunggu hingga agak dingin Setelah dingin lalu ditimbang masing-masing dengan berat 100 gram Dimasukkan ke dalam kantong plastik Kemudian ditimbang seberat 100 gram Kemudian sedikit diratakan Seperti ini Lalu plastiknya ditekuk Seperti ini Dilakukan penimbangan sebanyak 5 kali Kemudian untuk yang kedua Langkahnya sama Pertama Menaruh panci di atas kompor Lalu mengisi dengan air Lalu ditutup Tunggu hingga mendidih Sebelum dimasukkan ke dalam panci Dedak ini diberi sedikit air terlebih dahulu Hingga agak sedikit mengandung air Kemudian setelah air merata Dimasukkan ke dalam panci Yang airnya sudah mendidih Kemudian ditutup dan dikukus selama 15 menit Tanpa penyiraman Kemudian setelah dikukus selama 15 menit Dedak dikeluarkan dan ditaruh ke dalam panci Kemudian selagi bahan masih hangat kuku Dicampurkan dengan klorang penicol Sebanyak 10% dari berat bahan Karena bahan terdiri dari 500 gram 10% dari 500 gram itu Sebanyak 50 ml klorang penicol Kemudian dicampurkan ke dalam bahan Dan diaduk hingga merata Setelah dingin Kemudian dimasukkan ke dalam plastik Dan ditimbang seberat 100 gram Kemudian ditimbang Kemudian sedikit dirapikan Diklipat Penimbangan dilakukan Sebanyak 5 kali Setelah diperoleh 5 bungkus Kemudian dilakukan sterilisasi Menggunakan autoklaf Sebanyak 2 kali Selama 15 menit Hal yang sama juga dilakukan Pada media nasi ini Kemudian 2 bahan ini Dimasukkan ke dalam autoklaf Kemudian Kemudian disterilkan Menggunakan autoklaf Sebanyak 2 kali Selama 15 menit Kemudian Katuknya Dinaikkan ke atas Kemudian Dikencangkan Berlawanan arah Misal dikencangkan sebelah sini Sebelah sini juga harus dikencangkan Secara bersamaan Harus dipastikan Dalam kondisi yang tertutup Kemudian ditunggu hingga Mengeluarkan uap Lalu Katuk ini ditutup Kemudian ditunggu hingga Tekanan 1 atmosfer Kemudian setelah itu Ditunggu selama 15 menit Dilakukan autoklaf Sterilisasi menggunakan autoklaf Banyak 2 kali Oke Setelah kita melakukan Sterilisasi media Kemudian disini kita akan Melakukan inokulasi Jambur pada media alternatif Untuk alat yang kita gunakan Ada Bunsen Koreapi Staples Solasi Alkohol Kemudian ada Alkohol 96% Untuk sterilisasi alat Kemudian ada Jari kose Dan bahan yang kita gunakan Disini ada Jamur Biveria Basiana Selanjutnya Ada jamur Metarizium Dan yang terakhir Ada media alternatif Sebelum melakukan inokulasi Pastikan semuanya harus Stabil Maka kita harus Mestalikan Hanya kerja terguna dulu Dan tangan Setelah itu Kita loak meja Selanjutnya Selanjutnya Kita menunjukkan Bunsen Sebelum kita inokulasi Maka alat yang kita gunakan Dan juga dari steril Kita masukkan Kedalam Alkohol 96% Kemudian kita Setelah Setelah steril Kemudian kita ambil Kuntur Kuntur Murni Jamur Biveria Basiana Kita ambil Satu osel Selanjutnya Selanjutnya Kita inokulasikan Ke media alternatif Kita inokulasikan Ke seluruh bagian Kemudian setelah itu Media alternatif Kita goduk Sampai yang benar Selanjutnya Selanjutnya Kita bungkus Media alternatif Yang sudah kita inokulasikan Oleh Jamur Pastikan tidak ada Uhud르 yang Tertinggal Kemudian kita status dan kita beri isolasi pada bagian atas. Hal ini dilakukan agar tidak ada udara yang masuk ketika dalam proses mempanas. Oke, selanjutnya kita akan inokulasi jamur Matarizio, kita setelahkan dulu osenya. Setelah itu kita ambil satu osen kultur murni jamur Matarizio. Yang selanjutnya akan kita inokulasi ke media alternatif. Setelah itu media dikujuk. Sampai homogen. Setelah homogen maka kita bungkus, kita lipat plastiknya. Selanjutnya kita setelahkan. Pastikan tidak ada udara yang tertinggal di dalam plastik agar tidak tertulisnya konfirmasi. Selanjutnya kita kasih isolasi agar tidak ada udara. Lakukan hal yang sama kepada media alternatif yang lainnya. Cukup sekali dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!